Mirsa kondisi Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie berangsur membaik setelah sempat mengalami suhu tubuh tinggi. Habibie dikabarkan mulai melakukan aktivitas ringan. Prof. Dewi Fortuna Anwar, perwakilan Habibie Center, menyatakan mantan Presiden sudah mulai melakukan aktivitas ringan setelah mengalami demam. Menurut Dewi, seluruh acara mantan Presiden Habibie dibatalkan dari hari Kamis hingga hari Minggu ini untuk menjaga kesehatannya. B.J. Habibie adalah Presiden dari kalangan teknokrat. Ia dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 dan menjadi Presiden pada Mei 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Habibie menjabat sebagai Presiden hingga Oktober 1999.